Hei, balik lagi sama Aji di channel Dark Oshiza Dan hari ini gue mau ngebahas tentang buku yang judulnya Another Dari penulis Yukito Ayatsuji Jadi ada buku disini dan ada juga versi komik Nah dari dua versi ini, yang mana sih yang menurut gue lebih baik? Novel Atau komik Yuk kita bandingin Oke langsung aja kita bahas bukunya dulu ya Jadi ini novel judulnya Another Pengarangnya itu Yukito Ayatsuji Novel ini sebenernya dirilis dalam dua buku ya Ada volume satu ada volume dua dan untuk versi bahasa Inggrisnya ini dijadiin satu buku aja satu novel Jadi ini isinya langsung dua buku Jadi satu, dua in one gitu Untuk versi bahasa Inggris Untuk versi Indonesia Untuk versi Indonesia sebenernya ada yang menerbitin itu penerbit haru kalau nggak salah ya Gue juga gue juga agak lupa karena pernah lihat di toko buku Karena belum tertarik pada waktu itu untuk beli Tapi gue punya yang bahasa Inggris Tapi gue punya yang bahasa Inggris Terbitannya Yang bahasa Inggris Yan on Ini dari Yan Press Oke sebelum masuk ke perbandingan antara novel sama komik Mana yang menurut gue lebih baik Atau lebih seru atau lebih menarik untuk dibaca Kontennya Ceritanya Kita mungkin mau ngebahas sedikit tentang Tentang apa sih novel Another itu Jadi disini akan ada sedikit spoiler Nggak akan gue spoil Secara Belak-belakan Karena gue tau buat yang belum baca Dan tertarik untuk Baca cerita Another ini Mungkin bakal terganggu Karena ada spoiler dari gue Jadi gue akan Sesedikit mungkin Ngebahas isinya Oke jadi garis besarnya Secara garis besar Ini ceritanya tentang Seorang Murid SMP Yang namanya Koichi Sakakibara Jadi dia itu Bapaknya tugas di luar negeri Di India Profesor universitas gitu lah Dan dia harus pindah ke Kota Yomiama Itu tempat kelahiran ibunya Ibunya udah meninggal Jadi dia tinggal sementara di Rumah neneknya Disitu ada neneknya Terus ada adek ibunya Bibinya dia Perempuan Ya bibi masa laki-laki Oke jadi dia Intinya Pindahan dari Tokyo Terus ke desa Kecil gitu deh Desa Gak kecil-kecil banget Sebenernya ya Pokoknya ke desa lah Disana Dia masuk ke SMP North Middle School North Middle School Yomi Yomi Yama North Middle School Jadi SMPnya Yomi Yama Utara Pas pertama dia masuk Ke sekolah itu Gak ada hal-hal aneh Yang terjadi Ya semuanya normal lah Anak baru Masuk kenalan Dan segala macemnya Cuma dia menemukan Satu keanehan Ada anak perempuan Disitu namanya Mei Misaki Yang Kok kayaknya dicuekin Di Apa Di kelas itu Gak ada yang ngajak ngomong Gak ada yang ngajak main Pokoknya kayak Itu cewek Ya kayak loner Gitulah Kemana-mana sendiri Nah dia mulai ngajak ngomong Itu cewek Dan disitulah Mulai terjadi Berbagai Keanehan Yang ternyata Ini bukan spoiler ya Karena ini Sinopsis ceritanya Ada semacam Kutukan Di kelasnya dia Di kelas Tiga-tiga itu Setiap tahun Akan ada Murid-murid Atau Guru Atau keluarga Dari murid Dan guru Yang meninggal Entah itu Dibunuh Entah itu Kecelakaan Entah itu Bunuh diri Pokoknya setiap tahun Setiap bulan Selalu ada yang meninggal Nah itu Inti cerita Dari Another Nah Novelnya sendiri Gue suka banget Karena memang Cukup detail ya Ceritanya cukup Menarik Karena menghadirkan Berbagai Macam Sudut pandang Dari beberapa Karakternya Gak cuma dari Karakter utama aja Tapi juga Ngebahas Tentang Karakter-karakter lain Yang walaupun Gak masuk Dari Di cerita utamanya Tapi Ada semacam Interlude Di tiap chapter Gitu Tiap bab Tiap abis Selesai bab Itu ada Chapter-chapter Khusus Atau interlude Yang Isinya Karakter-karakter lain Lagi ngobrol aja Gitu Lagi ngomong Nah itu salah satu Kekuatan dari Novel ini Yang gue suka banget Lebih detail Terus Untuk Komiknya sendiri Sebenarnya Ada yang versi inggris juga Tapi kebetulan Gue belinya yang Versi indonesia Jadi udah diterbitkan Sama Akasha Akasha itu dari MNC Satu grup Dan Saat video ini Dibikin Udah keluar Dua volume Ini yang volume pertama Dan ini yang volume kedua Covernya keren ya Jadi Untuk Cover novelnya Yang bahasa inggris Bukan yang bahasa indonesia Terus sama cover Komiknya Yang indonesia Ini keren banget Desainnya Gue suka banget Jadi disini ada Desain mukanya Meimisaki Si cewek yang gue bilang Loaner itu Ini dia Yang pake eyepatch Dan disini Meimisaki Yang eyepatchnya Nggak dipake Jadi intinya Dia Perempuan yang menjadi Sentral cerita ini Karena si toko utama Banyak berinteraksi Dengan si perempuan ini Siapa perempuan ini Nggak akan gue kasih tau Karena Bakalan spoiler Jadi Kalau memang tertarik Untuk baca Ya baca aja Nanti akan tau sendiri Siapa dia Dan Hubungannya sama si Toko utama apa Sama si ceritanya itu Sendiri apa Nanti bisa kalian temukan Di Novelnya Atau di komiknya Oke Balik lagi ke Perbandingan Menurut gue Lebih bagus mana sih Novelnya Atau komiknya Oke jadi ngomongin Dua Media ini Walaupun sama-sama buku Tapi ini dua media Yang berbeda Yang satu memang Berbasis Kata-kata Yang satu lagi Berbasis gambar Jadi Mungkin Ada yang lebih suka Versi Novel Karena lebih detail Termasuk gue Gue adalah salah satu Pembaca Another Yang lebih suka Versi Novelnya Kenapa? Karena lebih detail Satu Jadi Kita bisa tau Beberapa Background story Yang terjadi Antara karakter-karakternya Terus apa yang terjadi Di antara Waktu-waktu Tertentu Dimana Satu bab Beralih ke bab Satunya lagi Itu ada penjelasan Disitu lebih detail Untuk Novelnya ini Sementara di versi Komik Itu Pacingnya Lebih cepat Jadi untuk Beberapa Bab yang Dijelaskan Dengan berlembar-lembar Halaman Di novel Itu kadang Cuma Dua atau Tiga halaman Aja Di versi Komiknya Jadi Kurang detail Tapi Walaupun Begitu Gambarnya Bagus Banget Jadi Artworknya Keren Itu salah satu Alasan Kenapa Gue Beli juga Versi Komiknya Karena Gambarnya Bagus Banget Dan Gue suka Sama Artworknya Untuk Komiknya Sendiri Artworknya Itu Dibikin Sama Hiro Kiyohara Untuk Ceritanya Masih Sama Ya Si Yukito Ayatsuji Nah Kalau Kalian Lebih Ingin Mendalami Ceritanya Another Ini Menurut Gue Novelnya Lebih Tepat Untuk Jadi Media Pertama Yang Kalian Baca Untuk Tahu Ceritanya Seperti Apa Karena Terus Terang Disini Banyak Detailnya Detail-detail Yang Gak Ada Di Komik Terus Satu Lagi Perbedaan Yang Gue Lihat Antara Novel Sama Komik Jadi Di Cerita Another Ini Ada Karakter Yang Namanya Suster Mizuno Itu Suster Yang Merawat Si Toko Utama Ketika Dia Masuk Di Apa Dirawat Di Rumah Sakit Di Versi Novel Si Suster Itu Karakternya Lebih Serius Jadi Kelihatan Lebih Apa Ya Memang Playful Tapi Dari Bayangan Kita Ketika Membaca Deskripsinya Atau Dialog Dialog Di Novel Orangnya Itu Kelihatan Lebih Serius Daripada Yang Di Komik Kalau Yang Di Komik Itu Lebih Komikal Jadi Sesuai Sama Medianya Ini Media Tulisan Ini Media Gambar Di Komik Karakternya Si Suster Itu Lebih Komikal Gue Kasih Satu Contoh Nah Misalnya Ini Di Panel Ini Si Suster Mizuno Itu Mukul Perutnya Si Karakter Utama Si Sakakibara Sakakibara Koichi Yang Di Novel Nggak Ada Jadi Deskripsi Tentang Ini Nggak Ada Ini Cuma Ada Di Versi Komik Jadi Di Komiknya Ini Beberapa Sifat-sifat Mizuno Atau Tingkah Laku Dan Perilakunya Yang Nggak Kelihatan Sama Sekali Di Novel Nggak Pernah Dideskripsikan Di Novel Itu Nongol Di Komik Jadi Itu Salah Satu Hal Yang Membedakan Antara Novel Nya Sama Komik Nya Dan Itu Hal Menarik Jadi Itu Yang Bikin Salah Satu Yang Bikin Gue Tertarik Juga Untuk Koreksi Komik Karena Itu Satu Gambar Yang Lebih Bagus Dan Ada Sedikit Perbedaan Walaupun Dari Dua Volume Ini Setelah Gue Baca Selesai Itu Dari Awal Sampai Akhir Volume Kedua Ini Sama Persis Jadi Plak Plak Ceritanya Tidak Ada Yang Beda Sama Persis Dengan Yang Cerita Di Novel Tapi Di Novel Itu Lebih Deskriptif Lebih Banyak Penjelasan Penjelasan Yang Tidak Bisa Atau Tidak Dijelasin Di Versi Komik Di Komik Itu Seperti Yang Tadi Gue Bilang Jadi Untuk Beberapa Lembar Halaman Yang Gue Baca Di Di Apa Novel Another Di Versi Komik Itu Halaman 2-3 Halaman Sementara Di Novel Nya 2-3 Halaman Komik Itu Bisa Sampai Berlembar Lebih Dari Sepuluh Lembar Halaman Itu Perbedaan Paling Utama Antara Novel Sama Komik Jadi Pada Intinya Walaupun Ini Cerita Yang Sama Pengarang Yang Sama Tapi Karena Medianya Berbeda Memang Ada Perbedaan Antara Novel Sama Komik Dan Menurut Gue Mana Yang Lebih Menarik Untuk Dibaca Jujur Gue Lebih Suka Novel Jadi Buat Kalian Yang Baru Mau Mulai Baca Another Gue Sarankan Untuk Mending Baca Novel Nya Dulu Karena Memang Lebih Apa Ya Ceritanya Itu Lebih Bisa Ditangkep Dengan Secara Apa Secara Utuh Ceritanya Bisa Ditangkep Secara Utuh Karena Memang Deskripsinya Lumayan Detail Untuk Untuk Apa Novel Ini Dan Contohnya Ketika Ada Karakter Karakter Itu Berinteraksi Satu Sama Lain Dijelaskan Dengan Sangat Detail Kayak Perlakunya Seperti Apa Sifatnya Seperti Apa Terus Karakter Itu Ngapain Aja Itu Deskriptif Sekali Deskriptif Pokoknya Jelas Gitu Maaf Ngomongnya Belibet Udah Ngantuk Oke Jadi Seperti Itu Untuk Novelnya Sementara Di Komik Kadang Gak ada Deskripsi Sama Sekali Jadi Kayak Contohnya Kayak Gini Ini Cuma Ada Gambar Tanpa Dialog Si Koichi Ini Kalau Di Komik Udah Kita Lihat Gini Udah Lewat Aja Kan Kita Lihat Si Koichi Lagi Bengong Udah Lewat Langsung Ke Halaman Selanjutnya Gambar Si Misaki Mei Kaki Lagi Di Pojok An Sudah Gitu Doang Kan Nah Di Versi Novel Ini Di Versi Novel Adegan Adegan Panel Ini Itu Dijelasin Secara Lebih Detail Jadi Kita Tahu Apa Yang Lagi Dipikirin Sama Si Karakter Terus Kenapa Si Karakter Bertingkah Seperti Itu Semuanya Dijelasin Di Versi Novel Ini Jadi Yaitu Cuma Buat Kalian Yang Memang Mungkin Gak Punya Banyak Waktu Untuk Baca Buku Yang Tebel Ini Versi Indonesianya Juga Ada Sebenernya Kalau Gak Versi Versi Indonesianya Dibagi Dua Buku Jadi Gak Dijadikan Satu Kayak Gini Nah Untuk Kalian Yang Mungkin Gak Punya Banyak Waktu Untuk Baca Buku Opsi Untuk Membaca Novel Nya Opsi Untuk Membaca Komik Nya Maksudnya Lebih Direkomendasikan Untuk Ceritanya Sendiri Gak Ada Bedanya Gue Udah Bandingin Dari Dua Volume Komik Ini Oh Ya Komiknya Sendiri Kalau Gak Salah Itu Totalnya Empat Volume Jadi Masih Akan Ada Dua Volume Lagi Yang Terbit Dari Akasha His Suara Motor Ganggu Acah Oke Balik lagi Tadi Sampai Mana Lupa Oh Iya Balik Lagi Motornya Ya Untuk Komiknya Sendiri Itu Ada Dua Ada Empat Volume Jadi Nantinya Yang Akan Release Di Indonesia Diterbitkan Sama Akasha MNC MNC Dan Gue Yakin Dua Volume Terakhir Nanti Akan Sama Persis Kayak Novelnya Gak Ada Bedanya Yakin 100% Dan Satu Hal Lagi Untuk Novelnya Sendiri Ini Ceritanya Lumayan Ngetwist Di Akhir Jadi Gue Agak Kaget Dan Ketika Gue Membaca Halaman Terakhirnya Endingnya Itu Gue Langsung Mikir Eh Iya Bener Juga Ya Terus Gue Balik Balik Lagi Halaman Awal Oh Iya Ternyata Begini Ternyata Begini Dan Itu Hal Yang Bikin Gue Tertarik Untuk Baca Another Ini Dari Awal Sampai Akhir Nggak Berhenti Jadi Gue Bacanya Tuh Apa Ya Kayak Semacam Non-stop Kecuali Kalau Udah Ngantuk Gue Tidur Karena Halamannya Lumayan Tebel Dan Pacing Pacing Bagus Jadi Ketika Ada Adegan Adegan Yang Tegang Deskripsi Dari Tiap Kalimat Perkatanya Itu Bagus Banget Jadi Kita Dibawa Masuk Ke Suasana Ceritanya Seperti Apa Itu Yang Menjadi Kekuatan Dari Novel Another Ini Yang Sayangnya Gak Gue Temuin Di Versi Komiknya Karena Komiknya Itu Cuma Gambar Gambar Sama Dialog Aja Gak Ada Deskripsi Deskripsi Ada Tapi Kadang Cuma Sebatas Kayak Gini Aja Dikit Banget Kurang Detail Tapi Untuk Gambar Gue Gak Protes Gambarnya Keren Banget Artwork Keren Banget Asli Bagus Banget Oke Mungkin Itu Aja Perbandingannya Antara Novel Sama Komik Untuk Gue Gue Lebih Milih Novel Karena Lebih Detail Tadi Yang Gue Bilang Berkali Di Video Ini Novel Lebih Detail Oh Ya Selain Itu Ada Juga Novel Lain Yang Judulnya Another Episode S Sama Episode Zero Jadi Ini Isinya Dua Juga Two In One Basically Episode S Itu Ceritanya Tentang Si Mei Misaki Si Perempuan Yang Jadi Karakter Utama Kedua Di Cerita Ini Ceritanya Tentang Dia Jadi Kayak Semacam Bukan Spin Off Tapi Apa Ya Bisa Dibilang Spin Off Tapi Sebenernya Bukan Spin Off Jadi Kayak Cerita Lain Cerita Yang Terjadi Di Tengah Cerita Another Ini Dan Yang Kedua Itu Episode Zero Episode Zero Itu Adalah Komik Jadi Ini Isinya Dua Di Depan Itu Isinya Novel Di Belakang Isinya Mangga Mangga Komiknya Itu Dibacanya Kayak Komik Jepang Dari Kiri Kanan Dan Yang Gambar Mangganya Disini Sama Kayak Gambar Mangga Ini Orangnya Sama Si Hiro Kyuhara Ini Cerita Komiknya Tentang Salah Satu Karakter Utama Di Bukan Karakter Utama Si Karakter Pendukung Di Cerita Utama Another Yang Disini Ada Origin Story Jadi Cukup Menarik Untuk Diikutin Serisnya Another Ini Dan Gue Sangat Rekomendasikan Buat Kalian Yang Suka Cerita Horror Tapi Yang Gak Yang Apa Yang Gak Ada Penampakan Penampakan Hantu Segala Macem Gitu Pokoknya Horor Yang Lebih Bercerita Lebih Banyak Dramanya Mungkin Bagi Sebagian Orang Ngebosenin Cuma Buat Gue Cukup Menarik Untuk Mengikuti Ceritanya Dari Awal Sampai Akhir Jadi Gue Cukup Suka Oke Itu Aja Sih Kayaknya Videonya Untuk Perbandingan Ini Jadi Buat Kalian Yang Mau Ngikutin Another Disini Ada Tiga Cerita Komik Novel Utama Sama Novel Spin-off Oke Gue akan Bilang Spin-off Tapi Sebenernya Bukan Spin-off Oke Intinya Ada Dua Novel Dan Ada Satu Seri Komik Kalau Ditanya Gue Milih Yang Mana Gue Milih Lebih Suka Novel Tapi Buat Kalian Mungkin Ada Yang Lebih Suka Komik Karena Nggak Punya Banyak Waktu Untuk Bakca Jadi Lebih Suka Ngeliat Gambar Ya Monggo Silahkan Yang Pasti Nggak Ada Bedanya Sama Sekali Antara Cerita Di Komik Sama Cerita Di Novel Sama Persis Pluk Oke Semoga Video Ini Bisa Ngebantu Ya Buat Kalian Yang Mau Tau Apa Bedanya Antara Novel Sama Komik Dan Kira Kira Mana Yang Menurut Gue Lebih Bagus Itu Aja Semoga Videonya Bisa Bermanfaat Kalau Suka Ya Di Like Boleh Dan Kalau Mau Di Share Ya Nggak Apa Juga Tapi Kalau Mau Di Dislike Ya Boleh Juga Si Itu Kan Hak Masing Masing Orang Betul Tidak Betul Okay So Dark Osisa Signing Off Ciao